Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Arman Suryanograha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dari BRI Link. Jadi tentu kalian sudah sering melihat gambar seperti ini, yang ada di sekitar rumah kita, dan ini gambar dari alatnya, alat EDC yang digunakan untuk BRI Link untuk pembayaran, dan ini untuk BRI Link yang ada di toko-toko. Di toko ini, ditambah, dia usaha lagi, namun dengan tempatnya sama, yaitu usaha BRI Link. Jadi usaha yang sebelumnya dia cuma jualan makanan, minuman, barang-barang, ditambah lagi usaha untuk pembayaran, yaitu agen BRI Link. Jadi BRI Link itu dimulai dari tahun 2012, jadi awal mulanya pemerintah Bank Indonesia ingin punya rencana untuk branchless banking, atau layanan tanpa ada kantor cabang, dan menggunakan teknologi. Jadi untuk efisiensi dengan cara mengurangi dari layanan cabang, dan pada tahun 2015, UJK menjadi otoritas dalam pengawasan dan lembaga keuangan. Ada sebuah program, program yaitu laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor, dalam rangka keuangan inklusif. Dan apa saja yang bisa dilakukan melalui BRI Link ini, yang pertama isi ulang pulsa. Selanjutnya ada pembayaran listrik prabayar, kita membeli token, bisa di agen BRI Link ini. Selanjutnya ada pembayaran seperti FIF, BAF, WOM, dan Auto, pembayaran INS. Dan bisa juga kita melakukan store tunai di agen BRI Link ini, dan tarik tunai menggunakan kartu ATN di agen BRI Link ini. Dan keuntungan dari branchless ini, bisa kita lihat jangkauannya bisa melalui kantor cabang. Apabila kantor cabang itu harus ada izin, dan lain-lainnya, bisa lebih luas lagi hanya dengan agen BRI Link ini. Hanya cukup segini bisa menjadikan kantor cabang, dibandingkan harus mendirikan kantor cabang yang besar. Dan semua ini bisa dikontrol melalui akses internet, melalui mobile phone. Dan untuk syarat menjadi agen BRI Link ini, yang tentunya itu warga negara Indonesia, dan sudah menjadi nasabah dari BRI. Selanjutnya, berdomisili di wilayah yang sama dengan kantor wilayah, di mana kita mengajukan pembohonan. Contohnya, kita tinggal di Jambi, kita harus daftarkan di kantor BRI Jambi, sesuai dengan kabupaten yang kita tinggal. Dan selanjutnya, memiliki usaha yang sudah berjalan minima 1 tahun. Kita lihat di sini, dia sudah ada usaha dulu. Nah, ingin menambah usahanya, supaya pendapatannya lebih meningkat dengan agen BRI Link ini, BRI Link. Jadi, orang ini dapat komisi dari pembayaran. Dan selanjutnya, memiliki syarat misi usaha, dan status usahanya adalah milih sendiri. Jika Anda menyewa toko, lama waktu sewa yang diambil, minimal 1 tahun. Dan jika kurang dari 1 tahun, Anda harus melambatkan surat perpanjangan sewa hingga minimal Anda menempat di tempat tersebut minimal 1 tahun. Jadi, mengapa harus 1 tahun? Ya, karena untuk mendaftarkannya itu tidak mudah. Apabila, misal, ada yang diperbolehkan cuma 1 bulan, nanti akan lebih susah untuk mengontrolnya. Dan mengisi formulir permohonan dan elektronik ini sebagai perjanjian. Dan selanjutnya, tentu saja memiliki rekening dengan ATM BRI, yang diisi sejumpah saldo untuk transaksi. Dan selanjutnya, agen BRI Link ini akan diberikan mesin EDC, Electronic Data Capture. EDC ini digunakan untuk pembayaran yang menggunakan kartu ATM. Dan untuk pembayaran yang terpahat kartu ATM, tentu saja sudah bisa menggunakan aplikasi dari BRI Mobile ini. Dan keuntungannya, bisa kita lihat dari biaya transfer dari BRI Link ini, BRI Link. Untuk transfer ke rekening BRI, biaya per transaksinya kurang dari Rp5.000.000, ada Rp5.000.000. Ini komisinya yang kita dapatkan dari usaha BRI Link ini. Dan untuk yang Rp5.000.000-Rp2.000.000, biayanya Rp10.000.000. Dan Rp20.000.000-Rp30.000.000, Rp15.000.000. Lebih dari Rp30.000.000, Rp15.000.000. Dan untuk ke rekening bank lain, kurang dari Rp10.000.000.000, Rp15.000.000. Untuk yang Rp10.000.000-Rp20.000.000, Rp30.000.000. Dan untuk biaya transfer ini, tergantung dari masing-masing agen. Misalnya saja berbeda tiap agennya. Jadi untuk seberapa untung kita dari agen ini, ke agennya ini ya tergantung dari kita mematah harga dari biaya transaksi ini. Dan untuk kerugiannya tergantung dari agen itu sendiri. Namun, perlu kita ketahui, ada catakan disini ada uang sebagai jaminan dari mesin EDC sebesar Rp3.000.000. Dan ini apabila, Rp3.000.000.000 ini apabila ingin memiliki EDC ini tidak memiliki rekening pinjaman. Apabila ada pinjaman, diberikan peringatan uang yang didepositkan Rp500.000.000.000 yang dibekukan. Dan uang Rp3.000.000.000 ini digunakan untuk membeli mesin EDC-nya. Sekitar Rp3.000.000.000an harga mesin EDC. Dan disini ada juga target transaksi yaitu per bulan minimal Rp200.000.000. 200 transaksi per bulan dan apabila kurang akan dikenakan penalti 200 transaksi ini itu sekitar 6 transaksi per hari dan sebelahnya minimal 200 transaksi dan per transaksi yang tadi bisa kita lihat ada biaya 5.000 sampai 30.000 bisa kita hitung berapa itu keuntungannya dan itu worth it atau enggak tergantung dari kita memanage dari keuntungan tadi jadi mengapa ini sebagai usaha tambahan disini kita menuliskan usaha yang berjalan minima 10 tahun ya supaya keuntungannya bisa untuk menambahin saja menambah keuntungan dan cukup sekian pembahasan saya untuk keuntungan dari agen Brilink cara mendapatkan uang dari BRI Link apabila ada yang ingin ditanyakan silakan berusia komentar apabila ada yang ingin dibahas topik selanjutnya silakan request di komentar juga cukup sekian apabila ingin mengikuti program juga mengikuti topik selanjutnya silakan subscribe cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati